Death Metal dan Black Metal, apa sih bedanya? Sama-sama teriak gak jelas, main berisik gak tau maunya apa. Eits, tunggu dulu. Tentu saja ada penjelasannya. Silahkan cek di Youtube. Beberapa channel gitaris sudah memberikan contoh perbedaannya. Namun jika masih bingung, akan aku jelaskan melalui kata-kata. Sumber aliran ini sama-sama dari arus besar Thresh Metal. Namun mempecah kongsi menjadi dua muara akhir dari Extreme Metal. Yes, dua aliran ini adalah muara berakhirnya semua kebisingan musik dunia. Kita mulai dari temanya terlebih dahulu. Black Metal cenderung lebih kritis dengan mengangkat tema akan kritik agama, setanism, anti-kristus, dan hal-hal imaterial lainnya. Sementara Death Metal kental akan kecenderungannya terhadap kekerasan fisik, moral, dan gore. Jika dalam film horror, Black Metal itu The Exorcist, maka Death Metal itu Final Destination. Mari kita ambil contoh paling mencolok, yakni pada Pihimot, dengan lagunya Oh Father, Oh Satan, Oh Son, dan Cannibal Cops dengan Hammer Smash Fish. Perbedaan pada fashion dan tampilan panggung. Death Metal beberapa memakai tampilan berdarah-darah, namun kebanyakan masih mengikuti arus trash metal dengan kaos pendek, celana kargo pendek, dan apa adanya. Namun untuk Black Metal, memilih tampilan super ribet dengan aksesoris mengerikan, seperti corpse paint, pakaian serba hitam, stand mic, dengan hiasan kepala kambing bandot, terkadang juga menampilkan gadis telanjang yang disalib, serta beberapa obor untuk menambah kesan mistis. Perbedaan selanjutnya ada pada aransemen musiknya. Mari kita bahas dari masing-masing bagian. Vokal Death Metal lebih pada gerutuan dan geraman dengan nada rendah dan cenderung berat, sementara Black Metal terkadang mengeram, growl, dan seringkali menggunakan scream growl dengan nada yang tinggi. Mari kita dengar contohnya. Kemudian pada gitar. Permainan gitar Death Metal cenderung lebih cepat dan kasar. Terkadang mempunyai solo yang cukup rumit dengan lick yang kasar, kecuali pada turunannya, melodic Death Metal ataupun technical Death Metal. sementara Black Metal memainkan nada rendah dengan tempo yang kebanyakan lebih lambat. Pada bass, Death Metal banyak memainkan variasi teknik yang lebih luas, seperti slapping dan tapping. namun Black Metal memainkan bass dengan lebih sederhana. Pada drum, Death Metal jauh lebih brutal dan kasar. Seperti yang kita ketahui, cenderung ini memainkan banyak sekali teknik drum, dan salah satu yang paling terkenal adalah bass beat, yang diadopsi dari teknik permainan jazz. Membuat suara berisik sepanjang lagu. Sementara pada Black Metal terutama, tradisional Black Metal menggunakan tempo yang lebih variatif. Memainkan tempo lambat kemudian menjadi cepat pada beberapa part lagunya. Tidak melulu memainkan tempo agresif sebagaimana Death Metal. Secara umum, Death Metal lebih cenderung menonjolkan brutalitas, sementara Black Metal lebih menonjolkan pada suasana gelap. Dalam sejarahnya, Black Metal lahir terlebih dahulu, dengan adanya gerakan Black Metal generasi pertama. Menyusul, munculnya band-band seperti Celtic Frost dan Venom, yang saat itu sebetulnya masih terikat dengan arus utama Thresh Metal. Barulah kemudian gerakan baru muncul dengan gaya musik yang lebih berkarakter pada Death Metal, memisahkan diri sepenuhnya dari arus utama Thresh Metal. Kepopuleran Death Metal memicu gerakan baru di dataran Skandinavia, tepatnya Norwegia. Generasi kedua Black Metal yang lebih memiliki karakter muncul melalui Mayhem, dan ikut serta memisahkan diri dari arus utama Thresh Metal. Itulah perbedaan dari Death Metal dan Black Metal. Dan kalian lebih suka yang mana? Tulis di kolom komentar.